Partai politik yang memiliki kursi di DPRD berhak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut untuk membantu pendanaan dalam hal pembinaan politik dan operasional partai politik. Sesuai ketentuan, untuk di kota Bengkulu, partai politik diberikan dana bantuan sebesar Rp6.375.000 persuarasa. Denominal panpol tahun depan tetap sama dengan tahun ini, atau tidak ada kenaikan. Soal ini total ada 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD kota Bengkulu yang ini Partai Amanat Nasional. Partai PKS, Nasdem, Grindra, Golkar, PKB, Hanura, Demokrat, P3, Perindo, PDIP, dan perolehan kursi terbanyak dipegang Partai Amanat Nasional. Degatakan Kepala Badan Kesbang Polkota Bengkulu, Sofian Tosni. Poyaja sudah meminta seluruh partai politik tersebut untuk menyampaikan jumlah perolehan suara sa ke Badan Kesbang Polkota. Degatakan Kepala Badan Kesbang Polkota Bengkulu, atau masih yang lama? Sampai saat ini masih yang lama, cuma nambah patai ya. Ada satu pertamatan 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 itu, Partai Perindo. Nah, berkenaan dengan kenaikan, kita usulkan nanti. Dimana kami minta setiap partai politik, kita dapat mengusulkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Oh, itu lulus suaranya. Berarti ada kenaikan nggak ya untuk persuaranya? Tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya? Kalau hitungan kalian, pekalian, masih 6.000 sekian.